What else does? Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy is what I'm about. I think you might be the wrong person. Rumah Inat Sultan Syak XII merupakan rumah bersejarah yang juga disebut Istana Hinggab. Sultan Syarif Qasim Raja Syak ke-12. Rumah ini berdiri pada tahun 1929 yang dibangun oleh arsitektur dari Belanda yang mempunyai aliran model rumah Eropa dan Turki. Sampai saat ini rumah tersebut masih berdiri kokoh karena semua bangunannya terbuat dari beton. Dan semua yang ada pada bangunan rumah tersebut masih asli, mulai dari pintu, daun jendela, serta tralis besi yang ada pada jendela rumah tersebut. Rumah ini terletak di Jalan Senapelan, Gang Pinggir. Rumah ini dulunya adalah milik Haji Zakaria yang pada zaman kerajaan Syak dikenal dengan mufti besar di Kesultanan Syak Sri Indrapura. Yang bergelar Datuk Hadi Haji Zakaria. Rumah ini merupakan rumah tempat bermalamnya Sultan Syak ke-12 apabila berkunjung ke Pekanbaru. Sekarang rumah ini dimiliki oleh Haji Syahri Rais yang merupakan suami Hajah Nurulis Yahya yang merupakan cucu dari Haji Zakaria. Pada masa prakemerdekaan, rumah ini pernah dijadikan tempat berkumpulnya dan tempat mengadakan rapat-rapat penting para pejuang yang ingin negeri ini lepas dari tangan penjajahan Belanda. Para pejuang ini dipimpin oleh Muhammad Amin, Ketua Serikat Dagang Islam daerah Kampar. Waktu itu adalah kota Pekanbaru termasuk juga daerah Kampar. Pasukan bawah tanah ini disebut sebagai pasukan jihad Fisabilillah pada tahun 1934-1939. Tahun 1939 akhir, rumah ini dilarang oleh Belanda untuk tempat berkumpul orang-orang sereka dagang Islam dan beberapa orang pengurusnya ditangkap dan ditahan di rumah ini. Keluarga Tuan Kadi juga disuruh pindah oleh Belanda dan kemudian Tuan Kadi pun pindah ke rumah mertua Tuan Kadi. Di tepi sungai Sia yang sekarang disebut dengan rumah singgah Tuan Kadi. Setelah rumah tersebut kosong, rumah ini dikuasai Belanda dan dijadikan markas Belanda. Sejak saat itu, Sultan Syarif Qasim tidak pernah lagi menginap di Pekanbaru. Pada tahun 1939, selain dijadikan markas Belanda, rumah ini juga pernah dijadikan rumah sakit Belanda sampai tahun 1942. Tahun 1942, Jepang masuk. Rumah ini dan sekitarnya terjadi kontak senjata antara tentara Belanda dan Jepang. Semua tentara Belanda yang ada di rumah ini menjadilah tawanan Jepang. Akhirnya rumah ini juga dijadikan rumah tahanan oleh Jepang sampai pada awal tahun 1945. 1945 Indonesia merdeka dan rumah ini sempat dikibarkan bendera merah putih di halaman rumah yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul jam 1 siang dan paginya pada pukul setengah tujuh. Pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada agresi Belanda kedua, yaitu pada tahun 1949, rumah ini kembali ditinggalkan oleh keluarga Yahya Zakaria dan mengungsi ke daerah Tapu. Dan pada saat itu rumah ini kosong dan dijadikan pos eks-tentara Belanda. Tahun 1951, rumah ini kembali kepada pemiliknya dalam keadaan pora-poranda. Barang berharga ala rumah tangga dan yang lainnya bekas peninggalan Tuan Kadi, Zakaria habis di sejarah. Pemilik rumah, Haji Yahya Zakaria yang juga anak dari Tuan Kadi, tidak punya pekerjaan. Penghasilan untuk fungsi kehidupannya adalah dari hasil sewa ruko di pasar bawah. Dalam karir politiknya, Haji Yahya Zakaria sempat menjadi salah seorang pengurus partai Masyumi dan menjadi anggota DPD pada zaman gobernur Riau pertama yaitu Muhammad Ameh yang pada saat itu berkududupan di Tanjung Pinang. Perkenalkan Pak, nama saya Mas Nidaya Putri. Saya dari Universitas Kuala Pendidikan Sejarah. Saya mendapat tugas untuk membahas tentang sejarah yang setangan juga ini. Kalau buat tahu Pak, perkenalkan dulu nama-nama Pak Pak. Nama saya Haji Syahrir Raiz. Bapak di sini sebagai suami? Saya di sini sebagai ahli waris. Saya ini statusnya suami dari cucu Almarhum Tuan Kadi. Ini istri saya, cucu kandung Tuan Kadi. Terus Pak boleh menceritakan secara singkat tentang istana hijabnya nggak Pak? Kerikannya lebih baik saya ada tulis. Ada tulis. Dan singkat lebih baik dipotongnya. Jadi dipotong saja ini. Singkat-singkat saja. Ini dipotong. Dan singkatnya. Saya mengenai sejarahnya. Atau penting. Sejak tahun 1951, kuma ini dihuni oleh keluarga besar Haji Yahya Zakaria Sampai pada tahun 2012 berpindah kepemilikannya kepada menantunya yaitu Haji Syahri Rais sampai pada saat ini Tapi masalahnya senang COVID-19, keluarganya itu aku lagi banyakkan tempat lain Dan itu dahulu, semuanya akhirnya dulu pada menjalankan Jadi setanah hidupnya kalau untuk umum? Untuk orang biar-biar, ini sudah termasuk acara budaya, provisi, penguara SK-nya Terus kalau mau kita berpundi di sini, misalnya tak tinggi? Cuma ini nggak boleh, ya Soalnya padahal di Palang itu juga di depan? Cuma di Palang itu kena ada parkiran Honda, ada SPM, dan kalau saya keluar juga saya tutup, tidak di luar kan Jadi Pak pada tahun 1951 kan pernah dijarah rumah ini? Tak, 49? Emang sebenarnya Pak, pernah dijarah Barang? Ya, ada yang di luar ya Barang apa saja kalau untuk apa? Ya semua, barang-barang habis, barang-barang yang berharga, di jam tinggi itu, ya ala ala camela yang memang habis Barang-barang habis, waktu dijarah itu lagi di rumah Tuan? Ya, mengusir ke tapu, yang punya Tuan Kandi, anak Tuan Kandi, Tuan Kandi nggak ada lagi Dan bahasa Tuan Kandi, anak Tuan Kandi, Tuan Kandi, Tuan Kandi, namanya ada tua saya Itu misalnya ke tapu, di rumah ini kosong, rumah ini dikundung oleh sentra peta, bukan beka sentra peta Dan itu, dari Inggris dan Belanda ada ada yang kedua itu, ada juga di sini ada keperan yang kira-kira Terus rumah ini di beberapa dari rumah sakit? Luar sikit, tahun 1938-1942, sampai dipang masuk lah, mulai tahun 1938 ya.